Liburannya kemarin, stay at home. Oke, stay at home ya. Seperti biasa. Yang penting enjoy, nikmati suasana di rumah sebelum semuanya aktif seperti biasa nanti. All right, we start our class today, March 30, 31, 2021, 31 Maret 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you for joining our class, Intermediate Reading Skills, kelas ini, kelas kita. So, I would like to inform and invite all of you to this class. And ini sesinya TBI, TBI-A. Ini kita masih ada yang mau gabung ini, Tumi Rufaida Ariski. So, yes, last week we talked about, still about claim, but from the first group. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok kedua, karena ini adalah presentasi. I'd like to give time to kelompok kedua. Kelompok kedua siapa tadi namanya? Sonia, ya? Sonia, ya. 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 Give few time, Sanyatul Husmi, to show the PowerPoint and to explain to all of us what your groups have found from the article. Oke, nanti akan kita diskusikan apakah itu claim dan kenapa bukan claim. Oke, silakan, Sanyatul. Oh ya, anyway, kalau sebentar sebelum saya mulai, if you hear any sound, terdengar suara-suara, misalnya, just ignore it, oke? I'm not home. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, disini saya sebagai anggota dari kelompok dua, mata kuliah Intermediate Reading Skill. Yang kedua yaitu mengenai claim. Kami berasal dari kelas 2 TBIA dengan beranggotakan tiga orang. Yang pertama, Nopera Amanda Tanjung. Kedua, Sanyatul Husni. Ketiga, Rafika Gustina. Baiklah, saya akan membacakan paragraf yang pertama terlebih dahulu. So, one country with another country, other than we, has its uniqueness in terms of addressing particular social issues. Although the two countries might use the same language, citizens who are alerted to the idea that all media representation are constricted construction will be more inclined to distinguish between advertising and news. The tech media stereotyping recognize digital manipulation and question delegitimacy and anonymous or vaguely ordered websites. Warwick 2002, halaman 11, this kurkum tenses might have a different conception in reality as in line with how language user use their language within their cultural discourse or political debates and discussion. Teaching students, especially those coming from AFL backgrounds, seem like teaching them a few abstract things by looking at many different point of view. In terms of providing meaningful content, we shall be aware that when we ask our students to write and to present in substantive ways, they need material about which to write or present. It is preferable if this material is useful or that leads interesting to the study to the student and also sufficiently complex to require critical thinking. Craig, 2000 and Sirten, halaman 97. The goal of the English Literature Classroom is to enable students to understand literature on in its exact artistic from intellectual activity color within the border of academy. Indonesian students, to be precise, should learn how to grow social awareness after reading a piece of literary works. Either the work is written in English or Bahasa Indonesia. in the context of learning English Literature, especially to adolescents with learning disabilities. Anderson conducted research that result in the notion of applying the social skill literature strategy SSLS, in which it meaning integrating social skill intervention into the literature curriculum, such as the study of Shakespeare, 2000, ideally social surrounding of where student came from the need to be adjusted into their classroom, depending on how to, how the school board or Ministry of Education address which particular social topic for recognition and solution. Baiklah, selanjutnya, apakah dilanjutkan membaca teks dulu, Mr. Sure, go on. Dilanjutkan, tanya, Tul. Kemudian siapa lagi berikutnya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nopera, Nopera, Amanda Tanjung. Kepada saudari, dipersilakan. Nopera, can you show us your video, please? Okay. In English, we can teach a monkey. If the coconut is dead, it tries to get by climbing a coconut tree. It will get the coconut. How about a human? Sometimes they do not get what we inform them. Two schoolers who were seated by Anderson, Morgan, and Jensen, have similar theories on the use of learning English literature to adults with disabilities with disabilities. Morgan and Jensen considerate that student progress in social skills should be evaluated in the same way that academic skills are matured. Meanwhile, function stress the use of TLC or teaching, learning, and sharing approach that indicated to teach six crucial social skills. The first, empathy, two, Q sensitivity, three, alternative thinking, four, consequential thinking, five, skill implementation, six, integration, Anderson, 2000. Although we have this design and curriculum in such a way that involves cognitive, effective, and psychometric aspect, one point that need to be addressed is student need to access within a beyond their language classroom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafika Gustina. Oke, lanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Paragraf 3. Allowing students to know themselves of before knowing another is a wise pedagogical action in the classroom. In his research, Anderson also mentioned that the use of HLSS indicates that the teacher has only to identify particular social skills objective and peer test will contest objective . Learning English or Indonesian literature cannot be done separately from the actual where we live in the today. As a student who starts learning literature is the same and as a student who stand alone in the middle of the night in the middle of the night and a bridge with all the night. The teacher's social skills in a literature program maximizes instructional time and often the opportunity to encourage socialization socialization within the context of the major course curricular area. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. From this relation to the use of the course that an individual reader has his or her way to understand what a literate… What a literary work means to them. Learning and teaching and awaiting in a setting where people come from different cultural and linguistic background. It's a messy business. Lots of talking, just different, dissonance, unpredicability. The third, when students speak with different language, discourse, discourse, and world peace. The culture of the academic work is about their cultural unique. And how to use them, assimilate, assimilate them, to build a uniform in their uniform. Okawa, 1997, 1997, page 98. It is pedagogical difference is test learning English literature in an international setting to learning it in a monocultural background. Okawa, can we go back to the first slide, Sanya? Okawa, the slide where you read. So, now we come to the session of explanation. In that slide, which sentences or part of the passage that you consider as claims? Which one? The white one or the with the color one or the yellow color or something like that? Yang warna putih atau warna kuning itu? Yang claim. Silahkan. Ini kok suaranya hilang? Silent ya? Udah, Mr. Nah, ya. Baiklah, pada slide kali ini, itu pada paragraf satu, menurut saya itu yang merupakan claim adalah pada warna yang warna kuning, Mr. Warna kuning, oke. Yang artinya, warna kuning, yang disiagakan dengan gagasan bahwa semua presentasi media adalah konstruksi akan lebih cenderung untuk membedakan antara iklan dan berita, mendeteksi stereotip media, mengenali manipulasi digital, dan mempertanyakan kebahasaan situs web anonim atau samar-samar. Jadi, belum ada apakah benar sebenarnya yang dikatakan pada teks ini sudah diteliti atau emang sebanyak itu yang diteliti atau hasil penelitian belum ada. Jadi, saya berpikir bahwa yang teks ini merupakan sebuah claim, Mr. Oke. Terus yang kalimat berikutnya setelah halaman sebelah situ? Selanjutnya, pada kalimat break 2013 halaman 97, yang artinya... Tunggu sebentar, Mr. Oke. Sure. Tujuan dari kelas sastra Inggris adalah untuk memungkinkan siswa memahami sastra pada bentuk artistik yang tepat, warna, aktivitas intelektual dalam batas akademisi. Jadi, menurut saya, mereka bilang bahwa tujuan utama dari English Literature Classroom adalah untuk siswa memahami sastra atau bentuk artistik. Sebenarnya tidak hanya itu tujuan dari sebuah kelas sastra Inggris, tapi masih ada banyak lagi tujuan dari sastra Inggris yang belum disebutkan dalam teks ini, Mr. Jadi, saya berpendapat bahwa ini sebenarnya sebuah claim juga. Oke, oke. Oke, alright. So, ada satu lagi itu yang kalimat terakhir, ideally, social surroundings. Kenapa itu claim? Artinya, idealnya lingkungan sosial tempat siswa berasal perlu disesuaikan dengan uang kelas mereka, tergantung pada bagaimana di sekolah atau kementerian pendidikan membahas topik sosial tertentu yang layak dikenali dan dipecahkan. Menurut saya, luangan kelas dengan tempat berasal siswa memang diharuskan ideal dengan asal mereka. Misalkan dari daerah yang pelosoknya daerah pegunungan harus, kelasnya harus kokoh dan nyaman untuk siswanya gitu. Jadi, memang belum ada research mengenai ini. Apakah itu memang sudah merata atau tidak? Jadi, saya menganggap ini juga claim, Mr. Oke, alright. Thank you, Sanya, for your answer, your chosen statement to be claimed. Dan juga alasannya kenapa. Kalau kita pecah bagian paragraf satu ini per kalimat, let me try to read it for you. Tadi, it's good. Pengucapan katanya sudah bagus. Kemudian, maaf, ini fakta ya. Dia bukan claim. Katanya, I'd like to make you silent for a while. Can you please? Baik, Sanya! Okay. Alright. Okay. The first sentence is, one country with another country, undoubtedly, itu ada penggunaan kuasa kata, undoubtedly, itu tanpa diragukan lagi, itu maksudnya ya. has its uniqueness in terms of, although the two countries might use the same. Katanya, satu negara dengan negara lainnya, tanpa tidak diragukan lagi memiliki keunikan dalam hal menangani masalah sosial tertentu, apalagi yang sama gitu ya. Nah, kalimat kedua katanya adalah, citizens who are allergic to the idea, terus tadinya saya dibahas, itu memang claim. Kenapa dinyatakan claim, selain yang dibilang oleh Sanya bahwa ini belum ada penelitian. Kita lihat di kalimat ini adalah, citizens who are allergic to the idea, berarti ini maksudnya adalah warga kota atau warga negara yang alert ke representation, berarti representasi dari yang ada di media, itu bagi yang aware, yang benar-benar alert ya. Kemudian kalimat berikutnya, ini juga termasuk claim, karena penggunaan kata might. Namun di sini ada yang menarik, kalimat, The goal of the English Literature Classroom is to enable students to understand literature on its exact artistic form, intellectual activity color within the border of academia. Ini border of academia ini maksudnya bukan batasan akademia, tapi maksudnya adalah kerangka, kerangka akademia. Jadi kalau misalnya mahasiswa, misalnya belajar tentang teks-teks, Itu konteksnya adalah kita belajar untuk mengenal, bukan belajar untuk mengadopsi, beda ya. Sama seperti kita mempelajari tentang Itu bukan berarti kita jadi kriminal, enggak, tapi kita memahami pola-pola tindakan kriminal Supaya bisa kita meng-counter atau mengurangi tindakan kriminal di kemudian harinya. Nah itu kalimatnya, karena border itu maksudnya dalam kerangka. Kemudian Ini Indonesian students to be precise, should learn how to grow social awareness. Kalau ada kata should begini, should learn, should go, should study, kemudian should do this. Itu berarti termasuk kalimat yang mengajak, ini bukan fakta. Tapi lebih persuasif mengajak kepada pembaca, karena ada kata should. Kalau di sini, kenapa menjadi claim yang disebut oleh Ideally, ideally ini maksudnya kalimat-kalimat yang berbau normatif atau wacana. Nah, kan ada kalau misalnya kalian nonton acara televisi, pembicara-pembicaraan dibilang politik, kan para pembicaraan menggunakan gini istilah Idealnya, atau pada tataran normatif misalnya, ada lagi yang menggunakan Basically we have to do this because bla 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 bla, itu bukan claim. Tapi itu kalimat, sifatnya kalimat normatif. Tapi bisa menjadi claim kalau di dalamnya ada ide. There is an idea that the author wants to say. Jadi nanti sama seperti ketika kalian menulis bab dua. Kalau bab satu namanya introduction. Introduction. Introduction ini isinya latar belakang, kemudian research question, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, bab dua nanti akan membahas tentang literary review atau review of related literature. Nah, di situ akan bertemu dengan teks-teks yang berbau claim, opini, atau fakta. Kalau mau mengambil kalimat dari buku yang bersifat claim, harus ada pada tataran normatif. Nah, itu maksud saya, kenapa saya jelaskan itu. Kenapa pada tataran normatif? Berarti dia ada konteksnya. Ada setting yang membangun kalimat tersebut. Kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, berarti kalau claim-nya berhubungan dengan learning, kemudian assessment, kemudian meneliti tentang kecerdasan berbahasa misalnya, itu berarti pada tataran normatif. Itu juga claim. Jadi itu sebabnya kenapa di sini pakai kata idea. Social surroundings ini maksudnya tadi, kenapa masuk claim? Sanya menyatakan tadi, selingkungan ya, lingkungan di mana mahasiswa atau siswa tersebut berada. So, kalau di gunung, berarti kelasnya harus pokok, harus kuat. Nah, maksud saya, di sini maksudnya ini. Social surroundings of where students come from, came from, need to be adjusted into the classroom, depending on how the school board or ministry of education addresses which particular social topics worth recognition and solution. Ini maksudnya adalah social surroundings ini lingkungan yang bukan fisik. Paham nggak kira-kira yang non-fisik. Jadi bukan masalah alamnya, gunung, atau di tengah sawah, atau di dalam hutan, atau di tepi pantai, tidak. Yang sifatnya non-fisik. Misalnya kondisi psikologi siswa, mereka dari letak belakang keluarga seperti apa, Apakah siswa ini banyak yang dari broken family, atau dari anak-anak yang orang tuanya bekerja, terus tinggal sama neneknya misalnya, atau seperti apa. Nah, kondisi seperti itulah yang harus di, di sini ada kata adjusted ya. Kalau adjusted ini maksudnya disesuaikan gitu dengan kelas mereka. Misalnya seperti sekarang, pandemi COVID-19. Yang terjadi kan bukan secara fisik. Tapi secara non-fisik, kita tuh dipaksa untuk melakukan proses, bukan dipaksa ya. Saya nggak, maksudnya bukan, kita harus fleksibel sekarang ini menghadapi pandemi, tapi di sejarah yang sama, proses belajar-mengajar juga harus jalan, yaitu melalui online learning. Berarti itu kan bukan fisik. Kalau fisik berarti kan sekolahnya roboh misalnya, atau terkena gempa, misalnya itu fisik. Nah, kalau ini dia non-fisik, jadi disesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, seperti kelas sekarang ini. Nah, jadi itu sama dengan klaim, cuman si penulis ini dia tidak mensupportnya dengan data-data yang lebih banyak. Nah, jadi alasannya tadi saja benar, ini memang klaim, namun saya lebih mempertegaskan lagi di sana. Nah, katanya depending, berarti ini dia, kalimatnya menambah ini. Tergantung kepada bagaimana kalau school board ini, kalau di kita sama dengan komite sekolah namanya ya, school komite sekolah, atau menteri pendidikan dalam mengadres, dalam menangani masalah-masalah sosial tertentu yang berhak atau yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi. Itu maksudnya di sini. Jadi nanti kalau kalian jadi guru, mengajar bahasa Inggris, atau jadi pendidik, sesuaikan kondisi siswa yang non-fisik ke dalam kelas. Karena setiap siswa, setiap mahasiswa memiliki kondisi yang berbeda-beda. Bahkan ada anak yang latar belakang keluarganya yang broken, ternyata rajin sekali di kelas. Ada yang anaknya bawel, terus nakal, bikin tugas malas, tapi berasa dari keluarga ternyata yang orang-orangnya berpendidikan tinggi. Tapi ternyata anaknya ini kurang perhatian. Jadi dia cari perhatian di sekolah. Cari perhatian di tempat dia belajar, berbuat nakal, seperti itu. Karena anak ini kurang mendapatkan perhatian secara emosional. Nah, itu menurut saya. Oke, that's very exciting. Meskipun kita membahas reading skill, but at least ini cara nanti kalian berinteraksi dengan teks. Karena kita sudah masuk ke era digital information, di mana mahasiswa dan anak-anak milenial seumur kalian ini akan berkomunikasi secara digital. Jadi harus pandai, harus cerdas dalam berdialog dengan teks. Oke, kita lanjut slide kedua. Silahkan. Nopera ya. Oke, coba Nopera jelaskan mana yang claim. Di sana ya yang berwarna merah. Warna merah? Oke. Oke, silahkan. Yang pertama yaitu we can teach among key. Di kalimat ini ada kata can. Can di sini itu bisa seperti seandainya kita mengajarkan monyet itu, kalau kita ajarkan, dia akan melakukan apa yang kita perintahkan. Begitu monyet saya. Oke. Nanti menarik ya kalau kita mengajarkan. Ada sebuah, ada partikel E berarti itu seekor ya, atau sebuah. Seekor ya. Seekor monkey lah kita. Karena kata monyet agak sedikit ini. Tapi kita konteksnya di sini kan memang kerah lah. Kerah, lebih sopan kerah kalau di Minangkabau. Monyet itu agak negatif di masyarakat kita. Ya kan? Kecuali kerah. Oke, terus yang kalimat berikutnya yang student progress itu, kenapa Novera anggap itu claim? Karena di sana terdapat kata should be. Oh, should be. Oke. Ada lagi alasan lainnya? Karena itu pendapat dari Morgan dan Jensen. Oke, pendapat dari Morgan dan Jensen. Oke, right. That's interesting. Ada kata should be evaluated. Jadi ada kata sebelum should be itu muncul kata student progress. Student progress ini maksudnya tingkat kemajuan. Kemajuan siswa ya. Dari A ke B, B ke C. Jadi permitting itu ada kemajuan progressnya. Should be berarti memang ini mendekati ke claim. Ya, betul. Karena apa ya, maksudnya mengevaluasinya itu bisa permitting atau pada akhir semester. Dia dua cara itu, holistic sama analytical assessment namanya. Nah, terus yang kalimat terakhir. Karena belum ada peneliti yang meneliti kalau siswa itu perlu ada di dalam dan di luar kelas bahasa mereka. Oke, belum ada yang meneliti. Ini kecuali mungkin Novera pernah membaca artikel-artikel yang membahas tentang topik ini ya. Students, siswa perlu eksis atau berada di dalam dan di luar kelas bahasa mereka. Ini maksudnya berada di dalam dan di luar ini, konteksnya adalah kalau siswa berada di dalam kelas, bahasa yang terjadi adalah bahasa akademik. Yaitu bahasa yang terjadi antara ini siswa, ini guru, jadi bahasa tersambung dan siswa bersama siswa. Kalau di luar dari kelas atau di luar sekolah, berarti siswa akan menggunakan bahasa yang sifatnya antara informal dengan bahasa derogatory. Misalnya kalau di masyarakat kita. Meskipun, contoh misalnya kalimat diantas. Ada, itu saya tulis, Old people in my town often say to me in menangkabau's verbal expression. Jadi ini verbal ekspresi ya, berarti itu bukan bahasa tulis. Perlu kalian garis bawahi bahwa bahasa minangkabau adalah bahasa verbal, yaitu bahasa lisan. Bukan bahasa tulisan. Nah katanya begini, itu nanti bisa kalian ceritik, itu verbal expression. Karena kalau tipikalnya orang minangkabau lebih suka ngomong daripada diem. Kalau ngomong itu harus disampaikan semua gitu. Meskipun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak perlu disampaikan. Nah kalimatnya gitu loh. Kok baru adiaja laibisa, kok karambia inyo panje, dapek karambia tu de nyutumah. Jadi kalau nadanya begini, kalau bahasa minang, Kok baru adiaja laibisa. Kok karambia inyo panje, dapek karambia tu de nyutumah. Nah jadi ada tumah, ibu kan. Kok orang? Kok orang? Alung tau wak laib, kadang-kalah diaja lain lo nanti tangkoknya. Jadi nada seperti itu kan setiap daerah kan beda-beda. Nah itu ada makna. Nah we can teach a monkey if the coconut that it tries to get back loving a coconut tree, it will get the coconut. How about that? Itu sebenarnya masuk ke, kalau dalam bahasa verbal expression, lebih ke sindiran. Bahasa sindiran. Nah tapi konteksnya ini, kalau di Minangkabau kan bahasa verbal, sindiran itu ada namanya, kalau satu adresi, sorry, adresser, adresi. Jadi adresser, kalau berarti sekarang kalau saya lagi ngomong ini, ini namanya adresser. Bahasa lainnya speaker. You, listener. Ya. Speaker, listener, adresser, adresi. nah kalau misalnya yang terjadi begini, ini saya ngomong nih ke kalian ini. Tapi, intention, atau maksud saya itu gak ke kalian, tapi ke yang lain. Nah itu namanya, bahasa setelah Minangkabau, itu namanya sindiran. Hind namanya ya. Nah, jadi, it's very interesting, itu bukan claim. We can teach a monkey, bukan claim. Jadi, we can teach a monkey itu saja sudah gak masuk, apa ya, kalau dibilang fakta enggak, kalau dibilang claim, itu hanya parsial. Claim itu dia benar, tapi belum tentu semua orang bisa menerima. Itu yang claim. Jadi, we can teach a monkey ini, ini masuk ke ranah, apa ya, sama pernyataan yang bersifat subjektif. We can teach, dan very cultural based. Bukan teach a monkey. Bahkan ada yang mengajarkan lumba-lumba misalnya. Ada yang mengajar dolphin, Adolphin lumba-lumba sama. Ada yang singa, saya lihat di Instagram misalnya, ada yang diajarkan singa. So, it's very exciting. Berarti, makanya ini tidak termasuk claim. Jadi, ini justru subjektif, bukan objektif. Ini, orang yang biasa tinggal di Jazira Arab, negara panas, mereka mungkin biasa makan daging. Karena siangnya panas, malamnya sangat dingin. Jadi, mereka butuh kalori yang sangat luar biasa. Berbeda dengan orang yang tinggal di negara topis. Kenapa kita tidak bisa makan daging terus-terusan? Karena pembakarannya berbeda dengan orang-orang yang tinggal di Arab, di Mediterania seperti itu. Jadi, kalau di Alaska atau di Kanada, di atas yang nunggu dingin itu, makanan mereka beda lagi dengan yang kita. But basically, that's a sangat subjektif sifatnya ya. Jadi, tidak tergolong kepada claim. Kalau kalimat berikutnya yang student need juga itu benar. Oke, so that is from Novera. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya dari Rafika. Silakan Rafika ini. Rafika banyak ini kalimatnya. Ayo, coba dijelaskan. Why? Baiklah. yang pertama yaitu allowing student. Yang para kalimat pertama. Menurut saya, siswa tidak bisa mengenal dirinya sendiri sebelum adanya mengenal orang lain gitu. Jadi, ini termasuk kalimat claim. dan yang selanjutnya, yang 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 kalimat kedua, yang yang kalimat kedua yang digas di warna merah tersebut. Saya, ini kan artinya mempelajari bahasa Inggris atau sastra Indonesia tidak dapat dilakukan secara terpisah dari kehidupan saat ini. ini. Lius? Jadi? santai aja belajar itu harus menyenangkan seharusnya saya yang berogis, saya yang ngajar apa-apa terus yang kalimat ketiga itu kenapa itu claim? teaching social skills in literature program karena menurut saya itu pendapat dari Anderson itu pendapat dari Anderson alright berikutnya kalimat yang learning and teaching and writing nah itu kenapa disebut itu seperti yang dijelaskan yang dijelaskan Sania tadi mister yang diklaim dari Sania tadi karena lingkungan karena siswa berasal dari latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda mister oke 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 interesting kalimat terakhir it is pedagogically different in the learning English literature why 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 it becomes claim for you kenapa itu claim karena nah Terima kasih. Berbeda dalam mempelajari sestra Inggris di lingkungan internasional dengan mempelajari di latar kakak monoktural. Oke, right. Alright, now let me see. The first sentence di paragraf ketiga ini, ini allowing students to know themselves before knowing others is a wise pedagogical action in the classroom. Ya, ini klaim. Kenapa ini klaim? Ini kalimatnya benar dan masuk akal, namun di beberapa konteks dan situasi mungkin beberapa orang akan menyatakan tidak perlu katanya. Kalau kalimat ini disesuaikan dengan kulturnya orang-orang timur, bahwa allowing students ini maksudnya membiarkan dan memberikan siswa kesempatan untuk mengenal diri mereka sendiri sebelum mengenal orang lain. Jadi, ini maksudnya tindakan atau aksi pedagogis yang bijaksana di dalam kelas. Nah, jadi kenapa begitu? Tindakan misalnya bully, kemudian saling memojokkan sesama siswa, ada yang pernah saya lihat video di Youtube itu misalnya dua orang anak perempuan berkelahi, tarik-tarik menarik jebat, ada yang juga pakai rambut begitu kan, terus teman-temannya meneriaki, ajar terus, ajar terus, ada yang merekam. Itu parah itu menurut saya. Kondisi berarti kan mereka tidak kenal dengan diri mereka sendiri. Seharusnya itu, apa ya, dengan cara seperti itu, bisa menghindari masalah di dalam kelas tingkat siswa. Jadi, ini adalah claim. Allowing students to know themselves before knowing others. Berarti di konteks anak SD, SMP, SMA, di kedasmen, berarti guru harus memasukkan komponen pendidikan karakter atau pendidikan yang bersifat perkembangan, pengembangan pribadi, tapi melalui interaksi dengan teman-teman. Jadi, interaksi mereka itu tidak berbau interaksi di kafe, kantin, tidak. Bisa melalui tugas kelompok seperti ini, atau bisa dengan discovery learning misalnya. Tapi itu nanti setelah masa-masa pandemi ini berlalu. Nah, kemudian, kalimat berikutnya katanya, Learning English or Indonesian Literature cannot be done separately from the actual where we live in today. From the, ini konotasinya maksudnya belajar bahasa Inggris atau bahkan sastra Indonesia tidak bisa terpisah, gitu. Tidak bisa dilakukan secara terpisah dari kondisi di mana kita hidup sekarang. Memang iya. Like you, you learn English in order to be able to communicate digitally, secara digital. Dulu, tahun 1995, tahun 1959 misalnya, siswa dan mahasiswa melepaskan bahasa Inggris di tahun-tahun tersebut. belum mengenal istilah-istilah seperti data kemudian apa upload, download, kemudian send, forward, kemudian reply. Nah, itu kan kata-kata bahasa Inggris. Kalau anak sekarang, anak SD aja udah tahu. Kata misalnya open, kemudian access, kemudian video, kemudian kata play, replay, komen, udah tahu. Padahal itu adalah bahasa Inggris, kan? Tanpa diajarkan. Nah, seperti itu. Jadi, belajar bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia tidak bisa terpisah. Ini berarti bukan claim. Ini sifatnya adalah apa ya, mendekati ke fakta. Memang iya tidak bisa terpisah. Kelima berikutnya, ini kalimat Anderson. Berarti di sini artinya mengajarkan skill sosial dalam program kesusastraan, memaksimalkan periode pelaksanaan instruksi dan sering dan juga termasuk kesempatan untuk mendukung sosialisasi dalam konteks yaitu area kurikulum yang umum atau yang utama major. Ini lebih ke teori namanya, bukan claim. Kalau teori, ini pernyataan yang didapatkan dari hasil penelitian, karena dia menghasilkan teori. sementara kalau claim, semua orang bisa bikin claim. That's the difference between teori dan claim. Kalau kalian nanti bikin, bukan bikin ya, kalau kalian nanti menulis skripsi, harus pahami beda antara claim dengan teori. Kalau misalnya teori, contoh, teori SLA, SLA ini second language acquisition. Jadi, acquisition itu teori yang menyatakan proses penyerapan bahasa kedua. Seperti pelajar Indonesia belajar bahasa Arab pada waktu TK, SDIT sekarang, berarti yang terjadi adalah proses akuisisi atau penyerapan bahasa Arab sedari kecil. Maka nanti akan terbentuk di kecerdasan mereka, anak-anak ini, konteks-konteks yang akan berbau Islam dan berbau Arab ditambah dengan konteks yang ada di Indonesia dan budaya-budaya Indonesia. Itu maksudnya di situ. Berarti itu adalah teori ya, teaching social skills. It's very interesting if you would like to dig up more about that lebih di dalam language. Kemudian kalimat berikutnya, learning and teaching and writing in settings where people come from different cultural and linguistic background is a messy business. Betul. Ini fakta, bukan claim. Katanya begini, belajar dan mengajar dan menulis di setting di mana orang berasal dari lingkungan budaya dan lingkungan yang berbeda. It's a messy business. messy business ini maksudnya urusan yang sangat belepotan. Belepotan. Ini complicated seperti gambar itu. Gambar yang di sebelah kanan kan ada warna-warna itu. Seperti itu. Jadi tidak seragam. Jangankan di tingkat dunia atau global kita ngomong. Di tingkat Indonesia saja kita sudah berani karagam cara kita memandang dan memaknai sesuatu. Apalagi sekarang ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang gerakan-gerakan ini itu segala macam yang kita sebagai orang akademisi ilmuwan atau skolor kita berpikir secara jernih tapi juga harus secara fakta dan merujuk kepada dokumen-dokumen yang sudah ada serta diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. That's the way how we think about it. Berarti itu adalah fakta. Jadi nanti ketika ada orang Amerika mengajar ke Indonesia berarti orang Amerika ini harus paham dulu tentang budaya Indonesia. Jadi tidak mungkin misalnya dia mengajar bahasa Inggris di Indonesia tapi dia tidak mau pakai baju batik misalnya atau di depan kelas dia ambil botol Coca-Cola terus minum itu kan tidak cocok. Sama juga dengan orang Indonesia yang pergi ke negara luar seperti itu baik itu Inggris Amerika ataupun Australia tapi dibawa budaya minang yang berupa budaya malu. Maksudnya begini karena pengalaman saya teman ini dia berasal dari daerah Jawa Jawa Timur atau Jawa Tengah kalau anak perempuan itu dia suka menunduk begini jadi kalau ngomong itu menunduk ya pak ya sir i agree with you sir no 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 jadi kalau dia ajak ngobrol itu dia nunduk kalau di kita itu sopan that's polite ya nah kalau berada di lingkungan yang bukan bukan notabene settingnya tidak sama seperti kita berarti at least kita bertanya kalau kalau misalnya lawan bicaranya misalnya marah berarti we can explain I'm sorry I don't know that thank you for telling me gitu jadi itu yang yang dinamakan dengan cross difference itu lots of talking cross difference dissonance and unpredictability jadi beda-beda ini ya beda-beda kultur beda-beda lingkungan kalau yang kalimat terakhir it is pedagogically different in taste learning english literature in an international setting to learning it in a monocultural background itu adalah fakta jadi kenapa saya nyatakan fakta karena contohnya yang di minggu kemarin itu ada kasus Asian American yang dibunuh ya kabarnya di negara bagian kalau nggak salah di Texas ya di sana ya sehingga itu terjadi hampir di seluruh Amerika respon yang tidak ini terhadap orang Amerika juga tapi mereka orang Asia nah jadi that's the way how different in taste itu maksudnya berbeda dalam hal rasa kalau di kita kan di Padang di Indonesia kita masih masih sama masih bentuk kita masih sama rambut sama hitam mata nggak jauh beda kalau perempuan juga pada kalau sudah di luar sana di settingan Inggris di Australia di Amerika itu satu kelas itu bisa lima lima orang ras yang berbeda ada orang kulit hitam ada orang Asia ada Arab ada Timur Tengah ada orang kayak Eropa misalnya Irish Irlandia dan ada orang yang Hispanic atau orang yang dari Meksiko atau Spanyol jadi lima dari latar belakang yang berbeda dalam satu kelas nah gimana tuh menyatukannya it's a very challenging sangat menentang berarti itu adalah fakta jadi katanya gini belajar bahasa Inggris sasa Inggris di lingkungan yang internasional itu berbeda dengan yang di Monocultural Background oke nah jadi cara saya menjelaskan ini adalah contoh dari kita berinteraksi dengan teks atau dengan bacaan jadi pengalaman yang kita dapatkan sehari-hari kemudian yang kita dengar dari orang lain atau dari TV dari radio dari internet yang kita lihat itu semuanya terakumulasi di sini nih dalam pikiran kita terus pada waktu terakumulasi itu kita berpikir oh jadi ini begini oh begini oh begini semua itu direpresentasikan melalui bahasa language itu kuncinya bahasa makanya di pejuang Indonesia dulu kan sudah bilang bahasa kita satu bahasa Indonesia jadi kalau menggunakan kosa kata kosa kata dari bahasa asing termasuk kosa kata dari bahasa Inggris pahami dulu konteks bahasa tersebut jadi jangan langsung dimasukkan ke konteks yang ada di Indonesia contoh misalnya saya pernah saya debat dia menulis kosa kata rasis misalnya saya bilang gak ada rasis di Indonesia rasism gak ada di Indonesia orang Indonesia itu satu satu ras yaitu suku dari ras Melayu Melayu kalaupun itu ada apa Cina itu satu rumpun dengan Asia jadi tidak ada yang beda tidak sebeda di negara Amerika Inggris seperti itu jadi karena di internet suka-suka saja oh itu rasis itu beda konteks banyak contoh-contoh lain kalau you perhatikan kenapa perlu kita memaknai itu karena mengambil kosa kata bahasa asing contoh misalnya opa itu dari Korea opa misalnya kan cara perempuan memandang memanggil laki-laki kemudian lama-lama dibawa ke sini ke Indonesia nanti cewek-cewek Indonesia pun akan seperti itu kepada yang laki-laki opa pula jadi secara tidak langsung meniru sama seperti itu so itulah contoh kenapa saya pilih ini penting bagi mahasiswa untuk memahami claim dengan teori kalau teori bermanfaat untuk research untuk penelitian atau skripsi kalau claim bermanfaat untuk keterampilan membaca yang akan dibawa terus sampai dewasa nanti oke oke sepertinya waktu azan so I'm about to close this class saya kirimkan ini absensinya absensi sesi A untuk tanggal sekarang nah ini ini absensinya silahkan diisi so all right ada pertanyaankah yang ingin ditanyakan tidak ada no question tidak ada oke since there's no question then we we should end this class jadi inti dari meeting sekarang selain kita membaca reading text juga kalian tahu itu claim dan belajar tentang reasoning reasoning ini cara berpikir secara nalar intuitif dan kenapa itu disebut sebagai reasoning oke so link sudah saya kirimkan silahkan diisi bagi yang hadir di google meet tadi sudah sampai 26 tapi kemudian 5 orang sudah keluar tidak apa-apa kirimkan saja ke mereka link absensinya oke thank you for joining this class have a good day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh